Sudah membayangkan sesuatu nih ya, es dawgan dan juga Astaghfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Selamat berjumpa kembali bersama-sama Tentunya di channel yang siap Selamat menanti Azhan Wahrib teman-teman Semua yang sedang melaksanakan Ibadah puasa, mudah-mudahan Puasanya lancar Dan juga diterima Segala amal ibadahnya Serta terlaksana semua keinginannya Semua doa-doanya Oke teman-teman, kali ini Saya berada di sebuah lokasi Di pinggir jalan raya Yang mana disini Sering terjadi Kecelakaan lalu lintas Di area sini Ya barangkali saja Kita menemukan petunjuk Atau sesuatu yang lain Di area sini Jadi hampir itu Setiap bulan Sering terjadi disini Ada yang selamat Dan ada yang tidak Termasuk Dari kemarin Yang terbaru ini Ada truk yang terguling Di sebelah sini Kanan sana Dan ini Tuguh tadi adalah Sebagai tandanya Itu memang Motor betulan Yang dipacang disitu Untuk Pengingat-ingat kita Supaya hati-hati Di area sini Ini dari segala sisi Teman-teman Dari medannya Memang Jalan ini Nikung Nikungan Ada tinggungan disini Dan yang kedua Mungkin karena Kekurang hati-hatian Dari para pengemudi Yang banyak Melamu disini Ya oke teman-teman Daripada kita Apa Mengkosokan waktunya Atau tidak selahnya Kita jalan-jalan Kesana depan sana Nanti itu Didepakan ada Itu ada Kuburan Yang Menurut cerita Dari orang-orang Itu Ada Keganjilan Di area Kuburan sana Yang menyebabkan Jadi kecelakaan Wow Ya boleh aja sih Kita hubung-hubungkan Di arah situ Oke Kita Laksana aja Di Makam di depan Yang hijau-hijau itu Tuku depan Karena jalan itu Ya nanti kita Nyebrang jalan-jalan ke sana Biar lebih Mengenak Dan mengerti nanti Nah Di depan Hanya nyebrang Di depan Oke Sebentar teman-teman Sebentar ya Ini makamnya ini Ya ini Oke Nah Teman-teman Sekarang sudah Saya sudah Di seberang Jalan-jalan tadi Tepatnya ini Di Depan Makamnya Ya jadi Kita menghadap Balik Allah Balik Allah ya Itu di sana Ya di sini Di sebelah sini Nanti ada Kuburan Ya ini Kuburan umum Di sini Namun Di daerah Kuburan di sini Ini yang Sering Ada keganjilan Atau mungkin Kecelakaan Di hubungan dengan Makam di sini Apakah betul Ya Dan di samping itu Memang teman-teman Di Makam ini Sering Dilakukan live streaming Pada youtuber Misteri Ya Ya Nanti di Kecelakaan itu Dimulai dari Tidak sini Memang Ya Sering ini Sampai Ujung sana Yang di Tegungan sana Yang sering salih Tersebut Ujung sana itu Nah itu Tegungan Tidak pantai itu Saya tadi di sana itu Nah itu Sering di sini Di sana Yang di Pocok sana tadi Sering di sini Kecelakaan Dari Mulai dari sini Ya Wajar saja Kalau manusia Normal itu Kita menghubungkan Dengan hal-hal Mistis Dan hal yang lainnya Ya Tidak ada salahnya Yang kedua Memang kalau Kekurang hati-hatian kita Untuk itu Saya sarankan Kepada kalian Untuk Lebih Berhati-hati Dalam Berkendara Jangan Melamun Seperti itu Ya Memang Si yang namanya Manusia itu Wajar Kebanyakan Kebunyakan Mungkin Kadang-kadang Lagi mikirin Kebutuhan Ataupun Memikirin Hutang Ya Wajar saja Kalau melamun Ya Lagi nanti Saya akan mencoba Nanti Untuk Jalan ke depan Sama Di Depan Makam Itu Nanti Itu kan Padahal Ada Petunjuk Petunjuk Yang sama-sama Atau Petunjuk Nyata Nanti Kita Jalan Nanti Saya pakai Motor Teman-teman Sambil Menunggu Maghrib Ya Itu Ini Makamnya Kalau Sore Kediatanya Serem Makam Ini Tuh Nah Ini Perhatikan Dengan Jelas Ini Makam Bukan Gambar Ini Makam Bukan Sementara Makam Ya Ya Namanya Makam Ya Kayak Gini Serem Ya Apa Gitu Ya Oke Ya Memang Dari Lalu-Lalang Kendaraan Ini Rame Di sini Dan Apa Kecepatannya Juga Luar biasa Di arah Yang jelas Untuk Kita Terus Ini Di seberang Di sebelah Sana Yang Ke Arah Arah Prokarto Ke Jogja Ke sana Ya Ini Ke Jogja Mau Sampang Terus Ke Jogja Prokarto Ke sana Arahnya Ya Dan Apa Nanti Di Sebelahnya Ya Jadi Yang Ke Arah Sini Ya Itu Nanti Nah Itu ke Arah Jilacap Kota Jilacap Nah Oke lah Teman-teman Ya Daripada Kebanyakan ini Kita Mulai aja Untuk berjalan Kesana Ih Eh Kira ini Sesuatu Kayak Seolah-olah Kayak Rasabah Gitu Apa Tadi Kayak asap Berjalan Atau Atau Orang Tadi Membakar Sabah Membakar Apa Itu Damen Oke Yuk Kita Kesana Aja Lebih Cara Melancar Kesana Setelah Tinggal Motor Jalan Kaki Aja Dulu Ya Untuk Kedepan Makam Biar Lebih Mengena Ya Biar Lebih Jelas Kontras Ini Beneran Makam Teman-temannya Jadi Namanya Makan Kerembi Ya Namanya Manusia Punya Pemahaman Masing-masing Ada Yang Mempercayai Tentang Gaib Di Alas Ini Dan Ada Joko Yang Sama Sama Tidak Percaya Ya Wajar Namanya Manusia Punya Pemahaman Masing-masing Lihat Dengan Ini Pemahaman Laya Dari Jako Dari Tadi Awas Berarti Asap Ini Asap Apa Orang Makan Sampah Ini Kadang-kadang Pengelihatan Saya Yang Kabur-kabur Gak Jelas Kirain Hantu Ini Depan Makam Pintu Masuk Makam Kalau Malam Mungkin Lebih Serem Kalau Kesini Malam Lebih Serem Lagi Lebih Kelihatan Nuansa Horor Kita Lihat Zoom Lebih Dekat Lebih Dari Pocong Di Pohon Kalau Kita Masuk Malam Lebih Horor Cuma Kan Ini Haris Bawa Center Bawa Segala Macem Jadi Baik Saya Sambil Menunggu Aidan Maghrib Di Sini Oke Teman Teman Semua Sambil Kita Melihat Lihat Di Sekitar Ya Dan Sambil Menunggu Datangnya Beduk Maghrib Ya Terkali Kalian Juga Sudah Mulai Laper Sama Saya Sudah Membayangkan Sesuatu Es Dawegan Dan Juga Astaghfirullah Tadi Saya Kayak Bukung Bukan Masa Bukung Bukung Kampre Apa Namanya Astaghfirullah Apakah Ini Beneran Apapah Dengan Mata Saya Apa HP Saya Ini Astaghfirullah Tim Kemara Tadi Astaghfirullah Berani Berarti Tadi Kalau Tadi Ya Apa Kalau Tidak Salah Sosok Tadi Yang Suka Ini Yang Suka Nganggu Orang Yang Kecelakaan Teman Teman Kayaknya Udah Memah Terima Terima Kasih Udah Tonton Dari Sesuatu Yang Tadi Mungkin Tadi Adalah Sosok Yang Sebang Orang Terima Kasih Selamat Buka Puasa Selamat Mur Jib Arjib Har Terima Ana Sakih genres Sosok 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 Sosok